Halo assalamualaikum selamat datang di channel Mama Bina di video kali ini Mama Bina akan membuat resep masakan yang super simple menu tanggal tua cara membuatnya tinggal cemplung-cemplung aja praktis cuman lima menit aja sudah jadi mau tahu apa yuk simak terus video ini sampai akhir untuk bahan-bahannya yang belum sempat nyatet bisa lihat di deskripsi box ya di sini aku ada sepotong tahu kemudian aku akan potong-potong menjadi bentuk dadu atau mungkin sesuai selera juga enggak papa ya kemudian sisihkan berikutnya ini aku ada dua buah sosis aku mau potong-potong kecil-kecil setelah itu aku iris seperti ini biar nanti waktu dimasak dia bisa mekar kayak bunga jadi kelihatannya jadi cantik kemudian sisihkan dahulu untuk bumbu-bumbunya disini aku ada bawang bonggai aku pakai sedikit aja kemudian aku akan potong-potong dan cacah-cacah menjadi yang lebih kecil kemudian ada tiga buah bawang putih ini aku akan potong-potong dan juga cacah-cacah menjadi lebih kecil-kecil kemudian kita sisihkan dahulu langkah berikutnya aku akan menggoreng tahunya tadi sampai dia matang dan keluar kulitnya ya setelah sudah matang keluar kulitnya seperti ini kita angkat dan kita tiriskan langkah berikutnya aku akan menumis bawang bombay dan bawang putih tadi dengan sedikit minyak aja sampai dia udah seperti ini layu kita tambahkan saus teriyaki tiga sendok makan berikutnya saus tiram satu sendok makan ini aku keduanya pakai merek saori ya kemudian saus sambal aku pakai dua sendok makan atau mungkin yang mau lebih pedas bisa ditambahin juga nggak papa ini aku pakai merek mama suka kemudian kita aduk-aduk aduk-aduk sampai rata aduk-aduk sampai rata kemudian kita tambahkan tahu dan juga sosisnya tinggal kita aduk-aduk sampai rata jangan lupa tambahkan garam penyedap rasa dan lada bubuk secukupnya aja ya kemudian kita aduk-aduk sampai dia merata bila sudah menyusut seperti ini dan bumbunya sudah merasap berarti sudah siap untuk disajikan lihat ini tadi sosisnya mekar jadi cantik seperti ini ya bunda nah tujuannya tadi aku potong seperti itu biar bisa mekar seperti ini nah ini dia hasilnya bunda udah banget kan cara membuatnya 5 menit udah jadi loh ini pastinya juga enak aku mau coba tahunya ya tahunya enak banget rasanya bumbunya juga udah meresap rasanya enak banget lah pokoknya bunda-bunda nanti bisa coba lagi di rumah aja berikutnya aku mau coba sosisnya kalau tahunya aja udah enak pasti sosisnya juga lebih mantap pastinya oke sekian dulu video mama bina kali ini jangan lupa like comment subscribe dan juga share video ini ke media sosial bunda-bunda di rumah terimakasih sebelumnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati